selamat menikmati Selamat datang rekan-rekan mahasiswa STI STKOM dan Universitas STKOM Selamat bertemu dalam perkuliahan online untuk mata kuliah teori organisasi Sebelum kami memulai, perlu kami sabar dulu rekan-rekan semuanya Bagaimana kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat serta dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Amin Kita pada kesempatan ini, mata kuliah teori organisasi Mengambil materi pokok pembahasan tentang birokrasi dan kekuasaan Sebelum kita membahas tentang birokrasi dan kekuasaan yang lebih dalam Perlu kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran untuk materi birokrasi dan kekuasaan Diharapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu mengerti dan dapat mendefinisikan tentang birokrasi Apa itu birokrasi? Yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kelemahan birokrasi Yang ketiga, memahami pentingnya birokrasi Selanjutnya, mahasiswa mampu mengerti mengapa kekuasaan ada dalam birokrasi Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan Mengapa birokrasi dan kekuasaan saling mempengaruhi Dalam kita membicarakan tentang birokrasi dan kekuasaan Birokrasi selalu ada di sekiling kehidupan kita Entah kita itu di lingkungan keluarga masyarakat Entah itu kita di lingkungan pekerjaan Entah itu di lingkungan kampus Birokrasi itu selalu ada Pandangan negatif terhadap birokrasi ketika kita ingin mencari sesuatu Misalnya Atau mendapatkan pelayanan tentang sesuatu Misalnya Asumsi kita adalah birokrasi jelek Birokrasi yang Birokrasi yang rumit Dan segala macam Sementara dalam organisasi Tidak bisa dilepaskan dengan birokrasi Birokrasi dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam satu organisasi Karena birokrasi berasumsi dengan pembagian tugas Dengan pembagian pewenang Dengan pembagian tanggung jawab Nah pembagian tugas pewenang dan tanggung jawab itulah akan memunculkan Yang namanya kekuasaan 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 dalam melaksanakan tugas Kekuasaan dalam menjalankan Wawanan dan tanggung jawab Birokrasi dan kekuasaan ini suatu Rangkaian Suatu dua hal yang tidak bisa dipisahkan Adanya kekuasaan karena birokrasi Dan adanya birokrasi akan menimbulkan Kekuasaan dalam Arti yang luas Birokrasi menumbuhkan Kekuasaan Dalam Organisasi formal Maupun non formal Sebetulnya birokrasi itu apa? Dan bagaimana kemanfaat birokrasi? Kita mencontohkan ketika kita mau Mengurus surat Atau kartu-kartu tanda penduduk misalnya Dimana birokrasi harus dimulai dari Pengantar RT Diketahui RW Desa dan pelurahan Kecamatan Sampai di Wistuk Capil Tahapan-tahapan ini Kebanyakan orang menilai itulah birokrasi Sehingga ketika terjadi hambatan dalam Mendapatkan pengayanan Orang Orang terus berpikiran Birokrasi yang jelek Birokrasi yang Berteni-teni Pada sisi yang lain Birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam Organisasi Birokrasi diperlukan organisasi untuk memperlancar tugas Tugas organisasi akan menjadi lantar ketika ada Birokrasi Karena ada pembagian tugas Pembergian tanggung jawab Dan pembagian Tetapi Harus dibahami Disadari Bahwa Birokrasi akan menimbulkan kekuasaan Prosoalan sekarang adalah Bagaimana Birokrasi dan kekuasaan itu Harus dibangun Dengan selaras Dengan sinergis Agar tujuan dan Sasaran dapat tercapai Ini sebetulnya Inti dari kita Mempelajari tentang Birokrasi dan kekuasaan Pengertian Birokrasi Ada banyak para ahli yang memaknai Birokrasi Dari berbagai macam Sudut pandang Kami mencoba menawarkan Pengertian Birokrasi Dari Max Weber Dimana Max Weber Mencerjemahkan Birokrasi Sebagai suatu nilai yang Menjadi prinsip Dalam Berorganisasi Prinsip nilai yang pertama Menurut Weber adalah Birokrasi adalah Adana suatu Pembagian Kerja Kalau Kalau kita terapkan Dalam lingkungan kita Pas Birokrasi Harus ada Pembagian kerja Yang kedua Birokrasi Adanya suatu Hierarki Kekuasaan Kita bisa Contohkan Kita mengurus KTP Lalu Tengah Penduduk Di Sudut Tapi Tahapannya Mulai dari Pengantar Pak RT Pak RW Pak Kepala Desa Atau Kepala Kelurahan Kecamatan Kecamatan Baru sampai ke Di Sudut Jadi Hierarki Birokrasi Yang selanjutnya Adalah Formalitas Jelas Pembagian kerja Pembagian tugas Itu harus Formal Jelas Legal Ini Birokrasi Yang Keempat Bahwa Birokrasi Bersifat Non-Pribadi Atau Profesional Yang Kelima Ada Fairness Fair Dalam pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Harus Fair Jangan Jangan Yang Teman Dekat Didahulukan Yang Belakangan Misalnya Birokrasi Ada Jenjang Karir Yang Jelas Formalisasi Dan Hierarki Kekuasaan Jenjang Karir Yang Jelas Kemudian Prinsip Yang Ketujut Menurut Weber Prinsip Tentang Adanya Pemisahan Antara Kepentingan Pribadi Dan Organisasi Antara Kepentingan Pribadi Dan Kepentingan Organisasi Itu Pengertian Birokrasi Menurut Dari Pengertian Birokrasi Tadi Kita Bisa Melihat Manfaat Organisasi Bagi Eh maaf Manfaat Birokrasi Bagi Organisasi Apa Manfaat Birokrasi Bagi Organisasi Organisasi Adalah Kumpulan Beberapa Orang Anggota Untuk Mencapai Tujuan Untuk Bekerjasama Dalam Mencapai Tujuan Sehingga Birokrasi Karena Dipaknai Menurut Beber tadi Ada beberapa Salah satunya Pembagian Kerja Dan Formalisasi Manfaat Organ Birokrasi Bagi Organisasi Adalah Yang pertama Adanya Pembagian Kerja Yang jelas Yang kedua Ada tugas Tanggung jawab Dan mewenang Yang jelas Yang ketiga Rentang Kendali Terukur Di bidang Bidangnya Sesuai dengan Kemampuan Yang ada Tidak terlalu Sempit Tapi juga Tidak terlalu Luas atau Panjang Birokrasi Mempunyai Manfaat Profesional Karena Bekerja Sesuai dengan Bidangnya Masing-masing Bekerja Sesuai dengan Pembagian Tugas Yang Ditetapkan Selain itu Manfaat Birokrasi Ada kompetisi Dan etas kerja Yang sehat Bidang Yang satu Dengan bidang Yang lain Berkomunikasi Berkoordinasi Untuk Melakukan Etas kerja Yang sehat Ini Saya gabungkan Dengan Manfaat Yang keenam Dalam rangka Membangun Etas kerja Yang sehat Dalam rangka Berkompetisi Yang sehat Sehingga Harus ada Komunikasi Dan Koordinasi Yang baik Yang terakhir Yang terakhir Manfaatnya adalah Birokrasi Apabila Baik Sesuai dengan Kebutuhan Sesuai dengan Tuntutan Organisasi Sehingga Birokrasi itu Efektif Akan mempermudah Organisasi Dalam Pencapaian Tujuan Tapi Kalau Birokrasi itu Tidak efektif Akan menghambat Organisasi Pekerjaan Tidak selesai Selesai Karena Birokrasi Adanya Birokrasi Dalam Definisi Menurut Ahli Tadi Berber Akan Menimbulkan Kekuasaan Biasanya Kekuasaan Apalagi Seorang Pimpinan Puncak Tertinggi Dalam Uatu Organisasi Akan menjadi Cerminan Justifikasi Terhadap Keberhasilan Organisasi Studi Tentang Kekuasaan Mempunyai Kesimpulan Kekuasaan Mempunyai Pengaruh Yang sangat Besar Terhadap Keberhasilan Organisasi Dengan Demikian Ketika Birokrasi Dipahami Menjadi Pembagian Tugas Pembagian Kerja Pembagian Mewenang Dan Tanggung jawab Yang jelas Disitulah Muncul Timbul Yang Namanya Kekuasaan Birokrasi Dan Kekuasaan Kadang menjadi Tumpang tinggi Di Masyarakat Kalau Ada Stigma Atau ada Kekecewaan Stigma Negatif Terhadap Kekuasaan Yaitu Kekuasaan Cenderung Menindas Misalnya Birokrasi Cenderung Terbelit-belit Atau Mempersulit Dua Pemahaman Negatif Tentang Birokrasi Dan Kekuasaan Ini Harif dipahami Menjadi Sisi negatif Dari Birokrasi Birokrasi Mempunyai Efek yang Positif Maupun Efek yang Negatif Nanti akan kita bicara Bahasa Bicara Kita bicara tentang Kekuasaan Dalam satu Organisasi Kita Melihat Sumber-sumber Kekuasaan Dalam Organisasi Sumber-sumber Kekuasaan Yang pertama Kekuasaan Yang Kekuasaan Legitimasi Seorang RT Meskipun Di tingkat lingkungannya Punya Legitimasi Kekuasaan Untuk Memberikan Pengantar Seorang Kepala Desa Mempunyai Legitimasi Kekuasaan Sebagai Kepala Di tingkat Desa Untuk Memberikan Pengantar Kekuasaan Ini Kekuasaan Yang Legitiman Sumber Kekuasaan Dari Legitimasi Terlepas Dari Tidak 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 Cocok Dengan Pak Kepala Kelurahan Tapi Mereka Punya Kekuasaan Yang Legitimasi Sumber Kekuasaan Yang kedua Sumber Kekuasaan Struktural Dalam Organisasi Pemerintahan Misalnya Kantor Dinas Misalnya Ada Pimpinan Kepala Dinas Ada Kepala Badan Atau Kepala Bidang Atau Kepala Bagian Atau Kekuasaan Yang Dimul Dari Kepala 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 Struktur 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 Dari Organisasi Menimbulkan Kekuasaan Yaitu Kekuasaan Yang Ditimbulkan Yang Bersumber Dari Kekuasaan Struktural Sumber Kekuasaan Yang ketiga adalah kekuasaan yang situasional Dimana kekuasaan itu berdasarkan situasi yang ada Misalnya ada kegiatan bakti sosial Kantor atau pemerintahan tertentu membuat bakti sosial Nah disitu dibentuklah kepanitiaan atau kepengurusan Yang menjadi ketua ini, yang menjadi sekitaris ini, yang menjadi bendara ini Nah kekuasaan ini ketika bakti sosial ini berjalan Sehingga ketika bakti sosial berakhir ya sudah kekuasaannya selesai Kesuasaan berdasarkan situasional Ada lagi contoh kekuasaan berdasarkan situasional Karena misalnya suatu perusahaan Perusahaannya bergerak di bidang kontrak jauh Ada pekerjaan yang Kontrak pekerja yang jauh Di Papua sana Karena kontrak pekerjaan di sana Kalau di handle dari sulung terlalu jauh Di sana membuat organisasi pengurusan struktur Dengan kekuasaan yang ada Tetapi hanya pada situasi pengerjaan proyek di sana Ketika sudah selesai ya kembali kepada struktur organisasi yang semula Dengan sebenarnya struktur organisasi di proyek di Papua sudah selesai Karena berdasarkan situasi saja Melihat sumber-sumber kekuasaan ada dari legitimasi, ada dari struktural, ada dari situasional Sehingga kita dapat melihat Kita dapat menganalisis Bahwa kekuasaan ditimbulkan karena ada pembagian tugas Kekuasaan ditimbulkan karena ada Birokrasi Birokrasi dan kekuasaan saling berkaitan Birokrasi versus kekuasaan Melanjutkan sedikit bahwa Birokrasi dan kekuasaan itu tetap dibutuhkan dalam satu organisasi Tetapi terkadang birokrasi dan kekuasaan itu menjadi kambing hitam Ketika pelayanan terhambat Ketika Birokrasi dianggap tidak profesional Kemudian yang disalahkan adalah Kekuasaan Padahal seharusnya kekuasaan dan birokrasi bisa seimbang Bisa seiring Adanya birokrasi timbul kekuasaan Adanya kuasaan karena ada birokrasi Semuanya bekerja sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing Dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kalau perusahaan atau organisasi Memandang birokrasi dan kekuasaan itu sama pentingnya Sama-sama berperan dalam menciptakan Tujuan yang dicapai Sehingga organisasi itu memerankan birokrasi Membangun birokrasi juga Birokrasi yang Provide Sebagai penutup Perlu kami sampaikan bahwa Birokrasi Dari bagi organisasi itu Tidak bisa terlepas Birokrasi itu mesti ada Hanya asumsi kita Asumsi masyarakat Kalau bicara birokrasi itu Asumsinya adalah Organisasi Formal pemerintahan Padahal sebenarnya tidak itu Kenapa? Inti dari birokrasi adalah Pembagian Kerja Pembagian tugas Dan pembagian Wawenang dan tanggung jawab Dengan adanya Pembagian tugas Wawenang Tanggung jawab Sehingga ada muncul Yang namanya Kekuasa Birokrasi dan kekuasaan Harus saling seiring Jangan Jangan Birokrasi Menimbulkan efek negatif Bagi kekuasaan Juga kekuasaan Menjagikan Birokrasi Tidak bisa jalan Karena dengan Pengaruh kekuasaan Yang dimiliki Agar Organisasi Bisa efektif Agar Organisasi Bisa berjalan dengan baik Bagaimana kekuasaan Dan Birokrasi ini Bisa Bersinergi Dua hal Yang bisa dikelola Dua hal Yang bisa Dinergikan Dalam Membangun Cita-cita Organisasi Sebagai Birokrasi Jangan lupa Untuk Dipahami Untuk dikerjakan Didekusikan Agar Menambah Pemahaman Tentang Bahasan kita Tentang Birokrasi Dan kekuasaan Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Agas kegelar Kekurangan Dan kesalahan Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa